Terjawab sudah isu Dude Herlino cerai dengan Alisa Subandono ternyata benar Beberapa kali terakhir isu miring Tentang hubungan rumah tangga selebriti tanah air memang semakin miris Salah satunya adalah isu miring tidak sedap yang datang dari hubungan rumah tangga Dude Herlino dengan Alisa Subandono Sebagian besar netizen menduga bahwa hubungan rumah tangga Dude dan Alisa sudah benar-benar berakhir Buntut kondisi tubuh Alisa alias Ica yang semakin terlihat kurus netizen sering menduga galau karena cerai Sangat disayangkan rasanya netizen yang selalu memuji hubungan keduanya ternyata isu miring datang mengejutkan Bikin heboh seluruh dunia jagad maya Lantas apakah benar Dude Herlino sudah bercerai dengan Alisa Subandono Di saat suami nyetir dan istri menikmati matahari sore tulis Alisa Subandono dalam caption Unggahan feed Instagram yang terlihat adalah tampak suasana Alisa Subandono dan Dude Herlino bersama dua putranya sedang berada di mobil Keduanya sama-sama menggunakan kacamata berwarna hitam Atas unggahan Instagram Alisa Subandono inilah sudah terjawab bahwa hubungannya dengan Dude tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi Keduanya sama-sama terlihat tersenyum bahagia bahkan Alisa Subandono menambahkan soundtrack lagu milik tulis yang bertajuk teman hidup Tampaknya Alisa Subandono benar-benar menamatkan hidupnya untuk Dude Herlino Bahkan dari penggalan lirik tulis memberikan makna bahwa bagaimanapun keadaannya Alisa Subandono ingin Dude Herlino tetap membersamainya sebagai teman hidup selamanya Alisa Subandono dan Dude Herlino menghasilkan dan tak ingin lari Alisa Subandono dan Dude Herlino merupakan pasangan aktif yang sudah dikasih selama 10 tahun Namun baru-baru ini dalam semua wawancara menyatai Alisa Subandono dan Dude Mengaku selama 10 tahun mereka mereka tidak menemukan kesulitan berarti dalam menjalani rumah tangga mereka Alisa Subandono dan Dude Herlino mengatakan bahwa kunci dari keberhasilan rumah tangga mereka adalah saling menghargai satu sama lain Dan tetap terbuka terhadap komunikasi Jika ada masalah Dude Herlino dan Alisa Subandono selalu membicarakan bersama-sama dan tak ingin lari dari masalah Dude Herlino menembakkan bahwa ia dan Alisa Subandono juga selalu berusaha untuk saling membantu dalam setiap hal Karena kalau ada masalah Dude dan Alisa selalu dicari samusinya bersama Tidak hanya itu Dude Herlino dan Alisa Subandono juga mengungkapkan bahwa mereka selalu berusaha untuk memberikan waktu satu sama lain Meskipun ditibukan Dude Herlino dan Alisa Subandono sebagai artis seringkali membuat mereka sulit untuk bertemu Namun Alisa Subandono dan Dude Herlino selalu berusaha untuk menemukan waktu untuk berkumpul dan menghabiskan waktu bersama-sama Alisa Subandono dan Dude Herlino sendiri memang sudah terkenal dengan kisah cinta mereka yang romantik Alisa dan Dude bertemu saat masih sama-sama menjadi artis ilik dan kemudian mencari hubungan Kedika mereka mulai berkarir di dunia hiburan Setelah mencari hubungan selama beberapa tahun Alisa Subandono dan Dude Herlino akhirnya menikah pada tahun 2013 Dan dikaruniai dua orang anak Kesuksesan rumah tangga Alisa Subandono dan Dude Herlino tentu saja menjadi istirahat libat di banyak pasangan Dalam hal ini komunikasi dan saling menghargai satu sama lain tentu menjadi fungsi utama Untuk menjaga keharmonisan dalam berumah tangga Terima kasih telah menonton! Alisa Subandono akan ceraikan Dude Herlino yang tiga lakukan ini padanya Bredar klaim yang menyebut Alisa Subandono akan menceraikan Dude Herlino Klaim itu bredar di Youtube yang akunnya telah memiliki 55,7 ribu pengikut Akun itu mengklaim bahwa Dude Herlino mendapat karma atas perbuatannya kepada sang istri Alisa Subandono Berikut narasi yang ditulis akun Youtube tersebut Tega berbuat ini kepada Alisa Subandono, kini Dude Herlino dapat karma akan diceraikan Pada thumbnail akhirnya Alisa bertindak akan diceraikan Tega berbuat ini kepada Alisa, kini Dude Herlino dapat karma Lantas benarkah klaim tersebut? Berdasarkan penelusuran dari klaim Alisa Subandono akan menceraikan Dude Herlino tersebut adalah salah Faktanya itu justru tidak sama sekali menyinggung soal perbuatan Dude Herlino kepada Alisa Subandono Sebagai mana diklaim membuatnya mendapatkan karma Darasi yang ditulis oleh akun itu pun terbantakan oleh postingan Alisa Subandono dan Dude Herlino di media sosial mereka berdua Dilihat hari ini, Alisa Subandono memposting ulang story dari Dude Herlino di Instagram pribadinya Lalu mereka juga masih tanpa kusera akhir-akhir ini dilihat dari postingan di feednya Bukan cuma itu, tidak ada pemberitaan yang menyinggung soal rencana perceraian kedua pasangan stasi ini Baik dari Alisa Subandono dan Dude Herlino pun masih bendung angkat bicara Jadi kesimpulannya, berdasarkan ulah yang diatas disimpulkan bahwa klaim Alisa Subandono akan diceraikan Dude Herlino Itu adalah hoaks kategori konten menyesatkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!